Selama ini banyak komoditas dan hasil alam NTB yang dikirim ke luar negeri menggunakan nama daerah lain. Terutama komoditas perikanan, produk tersebut dikirim setengah jadi ke pembeli di daerah lain. Kondisi itu tentu disayangkan dan tidak menguntungkan bagi NTB. Padahal jika ekspor menggunakan nama NTB, banyak manfaat yang bisa diterima balik Provinsi NTB. Situasi ini memicu tanda tanya Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, baik Nelly Yuniarti. Pihaknya akan mencari benang merah dari berbagai kendala yang dihadapi, termasuk mengenai fasilitas transportasi ekspor seperti angkutan. Ia akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB terkait tol laut. Nah pemirsa NTB 1, kita semua mesti aware nih sama produk daerah sendiri. Jangan sampai produknya asli NTB tapi labelnya made in daerah lain. Terima kasih telah menonton!